Hari ini gue akan ngebahas tentang review harga sabu di Indonesia Selamat datang di The Bodos yang ngerasa pintar di larang nonton Balik lagi bersama gue Wa, masih di channel The Bodos Dimana kita akan ngebahas narkoba dengan jauh lebih santai untuk kebutuhan edukasi lulus semua Atau masyarakat yang ada di Indonesia Nah hari ini gue akan ngebahas tentang review harga sabu di Indonesia Kenapa sih Indonesia tuh yang kagetangkap sampai ratusan kilo sabu udah gitu Harganya di setiap tempat tuh beda-beda Kayak misalnya di daerah daratan Sumatera harganya beda Di Sulawesi, Kalimantan sama di DKI atau di Pulau Jawa harganya beda-beda Kenapa harganya gak sama aja Nah menurut lo kenapa pasien harus harganya bisa beda-beda di seluruh Indonesia Nah kita akan bahas Sebelumnya gue mau kasih tau lo dulu Kalau misalkan hari ini gue pake pakaian dari lokal brand Namanya MrLuckyID nama Instagramnya Nah lanjut kita langsung ke topik hari ini Jadi gue dapet satu artikel dari CNN Jadi ada kepala BNN itu namanya Heru Winarko Menyebut Indonesia menjadi target sindikat narkoba Karena harga jual narkoba yang sangat tinggi Nah harga narkoba di Indonesia tuh luar biasa kata dia Di China satu gramnya dijual 20 ribu Di Iran 50 ribu Sementara pas masuk Indonesia harganya jadi 1,5 juta Nah kenapa bisa begitu gitu Kenapa di Indonesia bisa harganya tinggi banget Kalau menurut gue nih Kayaknya kenapa harga jualnya di Indonesia bisa tinggi Karena harga jual itu kan sebenernya udah ditentuin gak Kenapa bisa ditentuin Sebenernya yang main juga mereka-mereka juga Dari sindikat-sindikat itu Karena kan mereka kan pebisnis Jadi mungkin pemikirannya kayak gini Kalau dari sudut pandang bisnisnya Misalkan dia ngambil dari China Dari China Karena ada transportasi kan sama biaya resiko Memang waktu dia produksi sabunya Waktu bikin harganya murah Tapi kan ketika dia berlayar nih Misalnya pakai kapal laut atau apa Dia kan ngebutuhin Disitu ada sumber daya manusianya Yang mau nganterin Beratnya kurirnya Terusnya dia kan harus bayar kurirnya Udah gitu masuk ke perbatasan Ada biaya-biaya lah selama transportasi Sampai masuk ke Indonesia Nah itu kan semua dihitung Jadi dari yang 20 ribu harga per gramnya Mungkin Mungkin nih ya Nah bisa lo koreksi juga Kalau misalnya salah Ini cuma perkiran doang Misalkan sampai Di perbatasan nih Di perbatasan udah masuk di Indonesia Di perbatasan misalkan di daerah Misalnya di Batam Atau ya pokoknya daerah-daerah yang Buat pintu-pintu masuk narkoba Harganya jadi 500 ribu per gram Dari 500 ribu itu Per gramnya Udah ada yang ambil tuh Mungkin juga dari jaringan Dari jaringan mereka juga Jadi udah ada Apa namanya ya Brokernya Broker Broker itu apa ya Pendagang besarnya lah yang ambil Ketika sampai di Apa di Indonesia Di pintu-pintu masuk narkoba itu Udah ada yang Ngambil Dia misalnya maunya Satu ton misalkan Atau berapa ratus kilogram Diambil lah tuh Dengan harga 500 ribu per gram Jadi 500 ribu per gram Pedagang yang besar itu Nah dia udah punya juga jaringan Nah jaringan dia misalkan Tangan ketiganya nih Atau tangan keempatnya Ibaratnya nih Supplier apa Distributor lah Distributor Nah dari distributor ini Mungkin dia akan jual Per gramnya untungnya 200 ribu Dijual lah 700 ribu Nah dari yang 700 ribu itu Dia akhirnya Gue mau lepas kemana lagi nih Sabunya nih yang gede Nah akhirnya dia Dapat lah Satu sistem nih Yang langsung ke pemakai Nah itulah Akhirnya Ada banyak kampung-kampung narkoba Di Indonesia Dimana Pemakai bisa langsung datang Kayak outlet lah gitu kan Pemakai langsung datang Ke kampung narkoba disitu Dia bisa beli Habis itu makanya disitu Habis itu dia pulang Nah itu langsung tuh Dari Orang yang ngambil Ecerannya itu Misalkan nih Ngambil 5 kilo 10 kilo Tergantung dia perharinya Kebutuhan dia Putaran dia disitu tuh berapa Nah setelah Udah selesai Dari kampung narkoba itu Dia mungkin akan ada Buangan lagi nih Nah buangannya dia lagi Mungkin sisanya Yang Misalnya per hari Harusnya habisnya 5 kilo Mungkin masih ada sisa 1 kilo atau berapa Nah ini udah ada yang nangkap lagi Jadi semuanya tuh Cepat gitu Putarannya per hari Per hari Per hari Gimana caranya Dia langsung jadi duit Karena gak mungkin Lama nyimpannya Karena kan bisnisnya Bukan bisnis legal Kan kalau bisnis legal Misalnya lu jualan sepatu Sepatunya Belum laku Lu masih bisa punya waktu Orang gak Langgar hukum kan Lu bisa jual Dalam waktu Mungkin 1 minggu Lu bikin di Shopee Ada diskon apa Diskon apa Diskon apa Biar cepat Terjualnya Sebenarnya prinsipnya Hampir sama Seperti prinsip bisnis Pada umumnya Gak ada yang beda sih Yang bedain cuman Produknya Dia ilegal Dan Kenapa ilegalnya Kan lu tau sendiri Karena kan bisa merugikan orang Karena ada efek Ketergantungan dari situ Tapi sabu ini Memang Lebih mudah Diproduksi kan Dibandingin Jenis-jenis narkoba Yang lainnya Kayak misalkan Kokain Karena kokain kan dia Dari Tumbuhan Dia harus ada Tumbuhannya harus Panen dulu Habis itu di Ekstrak 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 lagi Sampai jadi Kokain Bisa jadi heroin Dan yang lain-lainnya Misalkan Nah kalau sabu ini kan Ongkos produksinya itu Jauh lebih Kecil Tapi keuntungannya Bisa jauh lebih Besar Dibandingin Apa namanya Narkoba-narkoba Yang berasal dari Tumbuh-tumbuhan Kayak gitu Karena dia benar-benar Pure Murni sintetis Bisa dikerjakan Dimana aja Makanya kan kita sering Lihat pabrik-pabrik sabu itu Cuman ada di Bisa ada di Perumahan-perumahan Yang cuman Ya rumah kontrakan bisa Atau rumah yang Ada di Kawasan yang Elit juga bisa Yang penting Lu punya bahan bakunya aja Mungkin hampir sama Seperti sintet Kalau sintet Sama ganja lah gitu ya Kalau ganja itu kan Dari tumbuhan Dia butuh Media tanamnya Misalkan tanahnya Harus gini Suhunya harus segini Untuk dapetin Kualitas ganja yang Terbaik Biar Dijualnya pun Harganya jauh lebih tinggi Tapi kalau sintet Enggak Kalau sintet Misalkan gue cuman beli tembakau nih Gue beli tembakau Terus gue semprot Misalnya cairan Disinfektan lah Misalkan gitu Beli tembakau Gue semprot cairan Disinfektan Abis gitu Gue paket-paketin Gue jual ke orang Orang gak tau isinya apaan Dia ngerasain Pokoknya rasanya Wah rasanya enak nih Rasanya enak gitu kan Dia gak tau Kandungan yang di dalamnya apaan Kejual-kejual juga Tapi harga Ketika orang panen ganja Sama orang bikin sintetis Meskipun sintetis Harganya jauh lebih murah Dibandingin ganja Tapi Kalau dilihat dari Keuntungannya Jauh lebih menguntungkan Sintetis Lebih menguntungkan ganja sintetis Dibandingin Ganja yang Murni Karena kan ada waktu Kalau ganja Yang benar-benar ditanam Gitu kan Pertama ada waktu Terus ya harus ada petani Biaya produksinya jauh lebih mahal Dibandingin Sintet Sintet lo tinggal beli aja Tebakanya lo bikin sendiri Lo semprot-semprot Cairan disinfektan Atau apapun Pake bygone aja bisa Mungkin Langsung lo jual Dengan kemasan Sintet apalah Gitu Gue gak ngerti lah Lo jual online Bisa Nah hampir sama seperti Sabu Makanya di kawasan Segitiga emas Myanmar Thailand Itu Sekarang kayak di Filipin pun juga Pabrik-pabrik Sabunya juga kan Gede-gede banget Karena itu dia Margin keuntungannya Keuntungannya yang didapat Lebih besar dibandingin Kalau narkoba-narkoba Jenis yang lain Meskipun Narkoba di dunia Yang gak pernah turun Harganya Yaitu ya cuman kokin Kokin itu Puluhan tahun Harganya gak pernah turun Yang ada Terus naik Makanya Kayak misalnya daerah Afganistan Terusnya Kolombia Dan beberapa daerah Yang lain Mereka tetap Apa namanya Mengimport Daun kokin Untuk dijadikan Dijadikan kokin Jadi produksi kokin itu Di dunia Gak pernah turun Gak pernah sepi Apalagi buat pasar Amerika Kokin itu Memang tetap nomor Satu Nah kalau Sabu ini Kayak apa ya Nah kalau orang yang Ngeses kokin itu Dengan harga yang tinggi Pasti Kalangannya Beda Gak mungkin lo Tinggal di gang Atau tinggal di daerah-daerah Yang perkampungan Lo bisa akses kokin Dengan harga yang itu Gak mungkin Agak Bukan gak mungkin Maksudnya Gak masuk gitu Harganya Tapi kalau misalnya Sabu bisa masuk Karena kalau sabu itu Ngincer pasar yang Besarnya Segitiga itu Di bagian bawahnya Karena semua orang bisa Buat ngakses Sabu Makanya Kalau kokin itu dijualnya Ke pasarnya Amerika Itu paling laku Kalau di Amerika Tapi kalau di negara yang lain Kemungkinan besar Gak begitu Laku Tapi harganya tetap Stabil Nah balik lagi nih Kenapa orang mau sih Jualan Sabu gitu kan Jualan narkoba Padahal resikonya Bisa hukuman mati Hukuman seumur hidup Tapi malah mereka bisa Jalanin bisnisnya Dari dalam gitu Ujung-ujungnya Pasti ya duit Ujungnya pasti duit Itu dia Karena duit yang didapat Bisa dalam waktu cepat Dan Karena ada efek Ketergantungan Jadi Pasiennya Atau customernya Bisa balik-balik terus Nah sebetulnya Hampir sama aja Kayak bisnis rokok Fabrik rokok itu Atau produk rokok Sebetulnya Menyebabkan Banyak ya Misalnya Kanker dan Banyak lah gitu Yang bisa Ditimbulkan dari Rokok Tapi apa bedanya Sama narkoba Nah bedanya Kalau rokok legal Meskipun Tingkat kematian orang Karena Mengkonsumsi rokok Mungkin Mungkin ya Jauh lebih tinggi Dibandingin narkoba Sebetulnya Karena kita Nggak ada yang tahu Misalkan dibandingin Nama gajah gitu Yang sama-sama Di Kayak rokok gitu kan Ya mungkin Lebih banyak Tingkat kematian Karena Rokok Mungkin Karena gue juga Belum tahu ada data Pastinya Tapi bedanya Tapi bedanya itu Rokok legal Narkoba Ilegal Tapi sama-sama Bikin orang Ketergantungan Ya gue juga Nggak tahu Kenapa bisa Kayak gitu Dunia ini kan Sebetulnya Kalau misalnya Menyebabkan Ketergantungan Ya sebetulnya Kalau mau dilarang Satu ya Dilarang semua Kan adil ya Tapi enggak Tembakau boleh Narkoba Nggak boleh Ya gue Nggak tahu lah Itu bukan Kapasitasku Buat ngomong Kenapa bisa Kenapa enggak Jadi kenapa Harga sabu Di Indonesia Bermacam-macam Sebetulnya Karena Jawabannya itu Karena transportasi Kalau menurut gue Resiko Transportasi Dan yang lain-lainnya lah Tapi lebih ke Transportasi Sama jasa kurir Dan yang lain-lainnya Itu masuk ke Ongkos Produksi Eh Ongkos Distribusi Kayak gitu Makanya Harga Di Perbatsa Misalnya di Batam Karena pintu Masuknya narkoba Di sana Mungkin jauh Harganya jauh Lebih murah Dibandingin Ketika masuk ke Jawa Kenapa di Pulau Jawa Atau DKI Jakarta khususnya Dia harganya Jadi Jauh lebih mahal Karena dari Perbatasan Ketika narkoba itu masuk Misalnya di Medan gitu Masuknya dari Daerah Medan Dari Malaysia Masuk ke Medan Atau Aceh Di Medan Pasti harganya jauh lebih murah Tapi ketika dia Ngalamin distribusi Sampai masuk ke Jakarta DKI Jakarta Harganya bisa mahal Pertama Mungkin karena itu Daerahnya Ibu Kota Pasti harganya jauh lebih Mahal Karena ada efek itu Ibu Kota Jakarta Orang-orang pada punya duit Jadi harganya bisa jauh lebih tinggi Selain itu juga Nah itu dia Faktor resiko Sama transportasi Itu kan masuk juga Menurut gue sih itu Nah buat lo Yang nonton video ini Sampai habis Lo tinggal Tinggalin jejak lo Di kolom komentar Berapa harga sabu Berapa harga sabu Waktu di jaman lo Sama di jaman sekarang Atau Mungkin harga sabu Sekarang di daerah Daerah rumah lo lah Karena kita akan tahu Berapa sih harga perbandingannya Update nya Harga sabu sekarang Di Indonesia Oke gue rasa sampai sini aja Konten hari ini Semoga Orang yang gak paham Tentang sabu Tentang bisnisnya Dan yang lain-lainnya Bisa lebih Waspada Kalau bisnis dari Narkoba ini Atau bisnis dari sabu Bisa mengakibatkan Banyak Korban Mungkin juga dari Keluarga kita Atau orang-orang yang kita sayangi lah Paling gak kalau kita udah paham Oh ternyata Bisnis sabu itu seperti ini ya Jadi Ya gak Ya gak bego-bego amat lah Kita tahu lah Cara Apa Pengedar-pengedar Atau kartel-kartel narkoba itu Seperti apa cara mainnya Oke Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Terima kasih udah nonton Konten ini sampai habis Tetap dukung The Bodos Dengan cara subscribe Like atau Share Gue wa gue sign out Sampai jumpa di video berikutnya